Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah mengajukan 3 nama asisten baru untuk Timnas Indonesia ke PSSI Hal ini diungkapkan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Safri yang mengatakan bahwa Sintayong sudah memberikan 3 nama Nah sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air 3 asisten baru yang diajukan oleh Sintayong ke PSSI itu pada dasarnya sebagai pengganti dari tim kepelatihan sebelumnya Seperti diketahui sebelumnya 3 asisten pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan memutuskan mundur dari tim kepelatihan 3 nama tersebut yakni Kim Hai Won pelatih keeper, Kim Woo Jae pelatih teknik, dan Lee Jae Hong pelatih fisik Dalam pernyataan PSSI sebelumnya alasan ketiga asisten pelatih Timnas Indonesia itu mundur karena alasan personal Menurut federasi mereka telah mengirimkan surat pengunduran diri secara resmi kepada PSSI Dengan itu maka Sintayong mengajukan 3 nama asisten baru untuk Timnas Indonesia Ia sudah ada pengajuan asisten baru dari Coach Sintayong Ujar Indra Safri kepada bolasport.com Sabtu 21 Agustus 2021 Kan yang berhenti ada 3 orang jadi yang diajukan itu juga ada 3 untuk nama-namanya juga sudah ada ucapnya Mantan pelatih Timnas U23 Indonesia itu mengatakan bahwa memang sudah ada 3 nama yang diajukan ke PSSI Namun Indra Safri enggan memberikan bocolan siapa saja 3 nama asisten tersebut Sebab PSSI akan membahas lebih dalam lagi dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut terkait 3 nama itu Oleh karena itu PSSI saat ini masih menunggu masa karantina Sintayong berakhir lebih dulu Setelah pembahasan bersama mantan pelatih Korea Selatan di Biala Dunia 2018 itu selesai Maka nantinya PSSI juga akan segera mengumumkan 3 asisten baru untuk Timnas Indonesia Ia pastinya akan ada diskusi kita menunggu karantina selesai dulu baru akan kami bahas tuturnya Sementara itu Sintayong sendiri telah tiba di Indonesia pada Rabu 18 Agustus 2021 Setelah tiba di tanah air, Sintayong memiliki kewajiban untuk menjalani karantina terlebih dahulu selama 8 hari Hal ini merupakan aturan yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk semua pendatang dari luar negeri Sintayong memiliki kewajiban untuk menunggu karantina terlebih dahulu Sintayong memiliki kewajiban untuk menunggu karantina terlebih dahulu KTBI 6 menunggu